Intro Pagi-pagi pasti Happy Lagi-lagi masih dengar video anjing Kali ini ada 50 anjing yang bisa mengendarai motor Masa sih, Mam Masa, Rok Kita lihat video-nya Ini dia anjing mengendarai motor Check this, ha Wow Ini jangan dicoba ya, jangan dicontoh Jangan Sebab risikonya sangat tinggi Sekali jatuh, tergilas mobil belakang Betul, kecuali dia main-mainnya di lapangan luas ya Sama anjingnya Nah, ada lagi nih, Mami Ini ada video seekor monyet Elu dong Kalau monyetnya ke gue Bukan, gue kebaca, Mami Ada seekor monyet yang bisa nyetir Kita lihat videonya, check this out Oke Yaelah ada-ada aja Billy Ini Billy nih Ini sebelum Billy berubah jadi, berevolusi jadi manusia ya Iya Iya, iya Dia nyetir loh Iya loh bisa nyetir loh Harusnya monyetnya ada dua Jadi Billy sama Chris Hattah Kan temen kan Temen 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 baik, Soib Iya, friend Iya lah, Bill semua harus berteman nih, Ki Friendly forever lah Iya Gak boleh lah musuh-musuhan Iya Iya betul, kita kan saling saudara Iya bener Saling mencintai Iya Papiwi aja kan sayang Papiwi aja sayang banget sama Chris Hattah Gak, gue sayang sama Billy sayang sebagai temen gue Cuma gue percayanya sama Chris Hattah Iya 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 Oke Bunyilat ya Kita lihat Loh, gue jauh orangnya gue gak mau naafin jujur ya Iya beneran Oh iya Tapi kalau gue bilang Apa adanya Hah? Iya nih Oke Oke Sekarang ada kucing itu sedekat apa sih sama manusia Nih lihat Kita lihat ya Kucing yang bisa ngejahilin majikannya Kita lihat ini nih Kucing jahil banget nih Udah kayak Udah kayak orang Yang hidup Lihat ya Dekat banget loh aku, glad banget loh Lihat, lihat Ditoel Dicabut Oh pura-pura pretending Dia dateng lagi Ditoel lagi nih Eh botak, banguntak Eh banguntak Itu enak tuh Pala botak di cakar kucing Jatuhnya kayak tato tuh Di pala taset Ih Lucu banget kucingnya Iya Oke Nah Berikutnya pemirsa Ada berita Cowok-cowok yang sedang mencari pasangan Wow Kita lihat Sapose Sapose Cekedut Pertama nih Kenalin Gue cowok tamfan Pake V Yang lagi nyari cewek idaman gue D-nya dua Siapa yang mau jadi cewek Gue beliin mobil Tipe gue cantik Putih Tinggi Perawan Cowok jelek Jangan iri guys Gue gak suka janda Ingat ya Gue gak suka janda Semana menang Dia bilang Cowok jelek jangan iri Karena dia cakep Yang kedua Ada lagi yang bawah nih Gak suka janda Saya mau cari janda yang masih perawan Nah Gimana caranya saya mau cari janda yang masih perawan Anak satu atau dua juga gak apa-apa Yang penting belum pernah nikah Dan belum punya keturunan Ini orang aneh ya Cari janda yang masih perawan Janda dimana-mana udah nikah cuy Ya Selanjutnya Gue janda rasa perawan Iya-iya Oke Ada lagi Nyari cewek yang alim Hafiz Quran Bagus nih Bagus Tengginya 276 Buset Orang tingginya 276 Bisa main Mobile Legends Bisa main Mobile Legends Cantik putih Hafal lagu Young Lakes Wah Terus Yang gak cantik jauh-jauh sana Katanya Aku juga cewek-cewek cantik Ada lagi tuh Wow Ini yang pertama Ada apa-apa tuh Aku pengen punya pacar Yang gak bisa Pakai HP Biar gak ganjen Dan gak suka godain orang Seperti aku Polos Lugu dan pemalu Ada lagi nih ya Kadang suka risi juga ya Setiap keluar rumah Cewek-cewek selalu berebutan Minta peluk dan teriak Istris Opa Jungkok I love you Please deh Gue ini bukan Opa idola kalian Ternyata gue masih Lebih ganteng daripada Opa idola kalian Oh Tuhan Jangan siksa aku Dengan ketampanan ini Ada lagi Aku hanyalah Seekor semut Di atas dahan Di tengah sungai Yang airnya mengalir Iya Semut rambrak loh Lontang semut rambrak Oke Yaudah kita doakan Semoga pria-pria ini Cepat mendapatkan jodohnya Amin Amin Sesuai dengan apa Yang mereka inginkan Terusnya bingung Dia cari cewek Yang tingginya 276 Saya aja tingginya 177 Iya kan Berarti Satu meter di atas Saya Pohon kelapa Kali loh Nah Ini ada penting Penting banget Pemirsa ya Kita punya berita Tentang Jennifer Dune Kita lihat beritanya Kita lihat beritanya Iya Oke kita lihat Jennifer Dune Ternyata bebas ya Katanya ya Iya ini dia Sedang pura-pura Bersedih Jennifer Dune Dibebaskan Dari rutan Pondok Bambu Luar biasa Setelah terjerat Kasus Narkoba Betul Bebas 2 Oktober 2018 Bidana 10 Bulan Dapat remisi 17 Agustus Satu Bulan Ia mendapatkan remisi Saat Hari Kepernikaan Semula Jennifer Difondis 4 tahun penjara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Namun setelah mengajukan Banding Hukuman di Sunat Menjadi 10 Bulan Alhamdulillah ya bebas ya Ini ya kalau menurut gue ya Ini harus ditinjau ulang Kasusnya Jennifer Dune ya Kenapa Roro Fitri Yang baru sekali aja Bisa dihukum Roro Fitri ya Sekali aja baru Baru sekali Dihukum 5 tahun Plus denda 1 miliar Dituntut ya Dituntut Jennifer Dune yang sudah 3 kali Cuma 8 Bulan Ini kredibilitas Hukum Indonesia Dipertanyakan Kenapa tidak Seifat Kenapa tidak Fair Memang prosedurnya Seperti itu Mami Ini ya Untuk Bapak-Bapak Polisi harap ditinjau kembali Ini kasusnya Jennifer Dune ya Jupiter 2 tahun Roro Fitriya 5 tahun Sampai dia pingsan ya Tolong Bapak Jangan mempermalukan Hukum Indonesia ya Ya oke Pokoknya tolong Ditinjau kembali Tapi udah ada keputusan Betul Tapi Papi Kalau kayak begini Ini tidak fair Kenapa Jennifer Dune Bisa 3 kali Cuma 8 bulan Roro Fitriya 5 tahun Udah ada keputusan ya Tapi kan Bapak Polisi Ada alesannya Tapi Bapak Polisi Pasti bijaksana Pasti dia bisa Meninjau kembali Dilihat apa yang salah-salah Mungkin kemarin Hakim-hakimnya pada hilaf Ya kan Nah Begitulah ya Pokoknya Mampak Polisi Atau hakim memutusan Itu kan pasti ada alesannya Iya Ini ada satu cerita menarik Kisah menarik Pada masa Nabi Ada wanita Dari Bani Makzum Dia mencuri Kemudian datang kepada Nabi Dan langsung menghubungi Sahabat Nabi Minta keringanan Apa kata Nabi Umat zaman dulu Dibindasakan Allah Karena hukum Hanya tegas kepada Orang-orang lemah Tapi tumpul terhadap Orang-orang yang kuat Orang-orang yang kaya Bukannya sampai sekarang begitu juga Nah itulah Makanya kata Nabi Sekiranya Lawana Fatimata Binta Muhammad Sarakhat Seandainya putriku Fatimah Mencuri Aku sendiri akan memotong tangannya Kebayang gak Tegasnya hukum Lihat kenapa Singapur bersih Karena orang yang buang sampah Didenda 3 juta Sekarang jadi 5 juta Kesalahan kedua 50 juta Tidak sanggup bayar Masuk penjara Jadi kalau hukum tegas Jadi kalau hukum tegas di negeri ini Beres hidup kita di negeri yang indah ini Pak Ustadz pernah ke Singapur emang Pernah ke Singapur Katanya Oke ya Tapi itu betulan Betulan tuh ya Nah kita lihat Berarti mudah-mudahan Setelah apa yang dikatakan Pak Ustadz ini Membuat para penegang hukum Menjadi lebih fair dan lebih adil ya Iya Pokoknya Kalau bisa masukin lagi aja dah Jennifer Dan ke dalam penjara Ya salahnya dia apa Jangan asal masuk-masukin aja Emang ini salah Kalau Jennifer Dan kan sudah jelas Dia kan udah nerima hukuman Mami 10 bulan Kok ditetap salah Iya Tapi kalau dilihat sama yang lain itu Gak fair Bang Billy Jangan sama-sama Mungkin permasalahannya beda-beda lah Karena nanti di pagi-pagi happy Bintang tamu kita juga adalah Bintang tamu yang Tidak mendapatkan keadilannya Betul Ya seperti Pak Ustadz bilang Ya hukum hanya membela Tegas pada orang yang lemah Betul Nah nanti juga akan Kita akan bicara juga soal Kasus tanah disini ya Nah tapi sebelum itu Papi Ini ada update status Dari anaknya Bunda Sarita Siapose Ya kita lihat Check it out Don't check it Ini dia Kata Syakila Kila Astari We want We want you Katanya Warning ini Terus ada Syafa Haris Warning A warning Nah ini yang lebih bahaya nih Yang satu lagi nih Yang satu lagi Break their heart I break your face Artinya apa mam Jennifer Dunn dia udah keluar dari penjara Ya gue kenal aja yang enggak Apa-apa yang jadi video clip lo Oh iya bener Tapi Eh gue denger-denger nih Informasi yang gue dapet nih Katanya bener Jennifer Dunn dia ngejar lo Waktu itu Apaan sih Bill Lu jangan Lu jasok kegantengan lo Udah Pintang kamu yang berikut ini Menuntut keadilan masalah tanah Eh bener ya Diri punnya suka sama lo Apa lu jangan gosip dari mana sih Bill Asik Sebentar lagi salah satu host kita Rumah tangganya akan retak oleh Jennifer Dunn Apaan sih lu Lu jangan kepancing muka cakepnya dia Itu juga semua operasian Udah lu kenapa sih ribakan sama Jennifer Dunn Udah lah Dia kan udah menjalani hukum Menjalani hukuman Ya iri lah Masa dia dapetin om-om kaya bulu Oke Bila mau emang Nah bintang tamu yang berikut ini Bintang tamu yang menuntut keadilannya Ber Masalah tanah Ber Ya kita lihat dulu video Check it out Check it out Check it out Persalahan terkait sengketa tanah Tentu bukanlah hal yang asing lagi Kejadian seperti ini Sudah sering terjadi Kita pun akan dihadapkan dengan Penyelesaian yang tergolong rumit penyelesaiannya Karena Ada selisih hak Antara dua pihak Atau melibatkan pihak lain Dalam menyelesaikan sengketa tanah Pihak pendegak hukum Harus seksama meneliti Berkas pihak masing-masing Karena Dalam sengketa tanah Potensi terjadi Peselisihan yang berunjung Pada kekerasan Begitu besar Seperti yang dialami oleh Keluarga Syahrula Jaya Asal Ogan Ilir Kecematan Indralaya Letara Palembang Sumatera Selatan ini Keluarga Bapak Syahrula Sudah menempati tanah Selama 18 tahun Yang sudah dibangun rumah Dan tempat usaha Ada mafia tanah Yang mengklaim tanah milik Keluarga Bapak Syahrula Lalu Si mafia tanah Menjual tanah keluarga Pak Syahrula Kepada Oknum N Dan ia mengaku Dialah pemilik tanah Karena sudah membeli tanah Yang ditempatkan oleh Bapak Syahrula dan keluarganya Perselisihan pun terjadi Rumah yang ditempatkan Keluarga Bapak Syahrula Langsung dipagar paksa Keluarga ini pun Harus mengungsi Tatkala pihak oknum tersebut Mengusir keluarga ini Secara paksa Dengan cara Mengancam Dan akan melukai Bagaimana curahan hati Sang istri Ibu Dharma Yanti Terkait sengketa tanah Yang dialami oleh Keluarganya tersebut Apakah ada oknum lain Yang juga terlibat Dalam kasus ini Saksikan sesaat lagi Hanya di pagi-pagi Pasti happy Oke kita sudah bersama dengan Ibu Dharma Yanti Korban sengketa tanah Oke Ibu ini kan Anaknya yang Men-direct message ke kita ya Iya Ibu yang Anak ibu yang memberikan Pesan ke kita Bahwa ibu Tanahnya kayak di Apa ya Dikuasai Diklaim Ambil alimah orang Karena selain ibu ini Orang tua saya juga punya Masalah yang sama Di desa Bedahan Sawangan Nanti akan saya ceritain ya Oke Udah ada sertifikat hak milik Tiba-tiba dikuasai oleh developer Oh kalau udah punya sertifikat Punya bukti Udah buat Nanti kalau misalnya ini Gue bisa akan dibikin Tembusan ke presiden sekalian Oke kita lihat artikel terlalu-lalu ya Oh DM-an Oke kita lihat DM-nya nih Oke ini dia Assalamualaikum Saya dari orang ilir Palembang Saat ini tanah keluarga saya Mau diambil orang lain Demi Allah Keluarga saya memiliki Hak dasar yang kuat Kami bersedia menunjukkan Dasar yang kami miliki Kami memiliki semua video Tindak kejahatan mereka satu Saat memagar paksa Dengan preman Memohon bantuan Karena selain di atas Kami merasa ada oknum polisi Setempat yang bertindak Sangat tidak adil Adanya keberpihakan Yang saya tulis di atas Ialah kebenaran Mengapa mereka harus pakai preman Jika mereka benar Saya akan menceritakan Semua kejahatan Yang dilakukan mereka Kami merasa Sendiri Kami tidak percaya Dengan hukum saat ini Oke Ibu Ceritain bu Kenapa tanah ibu Sampai diklaim Atau diakui Sama orang lain Iya betul Dan ibu udah berapa lama Berdiri disana Begini bang Billy Kami itu sudah Menempat di tanah kami Sekarang itu Sudah 18 tahun 18 tahun Sudah lama ya Sudah lama sekali Itu atas dasar siapa Itu warisan Apa beli Apa gimana dulu Kami beli Mas Uya Beli dari orang Oke Dasar Surat-surat Atau dasar hukum Yang ibu miliki apa Ada Apa Kami memiliki Kuitansi dan juga Surat jual beli Surat jual beli Ada Ada lengkap ya bu ya Saat itu masih apa Giri atau sertifikat Belum Belum sertifikat Tapi udah ada Akte jual beli Udah ada Oke Masih giring SK Atin sudah ada Kita akan Lanjutkan lagi Karena ini berhubungan Dengan Premanisme Betul Dengan Pengancaman Benar Dengan Ketidakadilan Karena pemirsa Bukan hanya ibu ini Saya juga akan cerita Soal kasus Yang dialami oleh Saya juga Di desa bedahan Sawangan Ini untuk orang-orang yang terlibat Bisa nonton Kalau ngomongin masalah tanah Banyak orang dukung Oknum yang Gak Sewajarnya Ini harus diberantas Karena ini benar-benar Ini pelajaran ya Jadi pertaruhan Buat Penegak hukum kita juga Untuk Bagaimana membela yang benar ya Ya Oke Kalau begitu pemirsa Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti Happy Don't go anywhere Stay tuned on Trance TV Doha Haya Semua Senyumlah Sudut Indonesia Doha